Hai all, kembali lagi di review mobil Roblox Car Driving Indonesia Revamp. Sesuai permintaan penonton di video review mobil yang lalu, saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview mobil Honda CR-V Prestige tahun 2015. For your information, saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini dijual pada dealership mobil bekas Sumberjaya, Kota Pegasi, di harga 285 juta rupiah. Untuk urusan performa, dibalik kap mesin disempatkan mesin berkapasitas 2400 cc yang mampu mengeluarkan tendaga hingga mencapai 190 PS atau setara 185 HP berpenggerak FVD atau Front Wheel Drive melalui transmisi otomatis. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! So, langsung saja kita tes pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100. Mobil ini mencatat waktu 4,13 detik untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Tes selanjutnya yaitu Top Speed Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh mobil Honda CR-V ini di angka 210 km per jam. Pengetesan ketiga yaitu soal radius putar Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan sekolah Bekasi. Hasilnya mobil ini memiliki radius putar yang sangat baik seperti Honda CR-V Prestige tahun 2021 yang sempat saya tes beberapa hari yang lalu. Tes keempat, kita akan bawa Honda CR-V Prestige tahun 2015 ini ke daerah puncak Vila untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal dalam posisi stop and go. Hasilnya mobil bisa menanjak meskipun terjadi spin pada dua roda depan. Tes terakhir yaitu Offroading Pengetesan dilakukan di jalan dengan kontur tanah melewati jalan tanah yang bisa dibilang ringan mobil ini sanggup untuk melewatinya. Begitu juga ketika saya bawa di tempat berlumpur walaupun sempat sedikit mengalami stag. Namun, ada sesuatu yang unik di sini. Saat saya melakukan pengetesan mobil Honda CR-V Prestige tahun 2021 mobil tersebut bisa dikatakan gagal untuk menaklukkan tanjakan kedua di rintangan Offroading ini. Hal itu justru berbanding terbalik pada Honda CR-V Prestige tahun 2015 yang dimana sangat effortless untuk melibas semua gundukan tanah dengan cukup ekstrim. Oke teman-teman, jadi cukup segitu saja untuk review saya mengenai mobil Honda CR-V Prestige tahun 2015. Apabila kalian ada saran dan kritik mengenai review saya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian pernah meminang mobil yang satu ini, silahkan ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!